Hai dikadi, kembali lagi dengan Karina di online Kleson Owan. Kali ini kita akan belajar kelas 4 bab 8 pengolahan data dari buku ISPS Matematika. Di latihan ulangan bab 8 paket 1 halaman 156 sampai dengan 160. Karena soalnya ada banyak, Karina bagi menjadi 4 bagian, ini part 2 atau bagian B. Nanti link video lainnya akan Karina cantumkan di kolom deskripsi ya. Yuk subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Yuk kita lihat, ini di bagian B yang ini ya. Bagian B, perhatikan tabel berikut untuk menjawab nomor 1 dan 2. Ini ada data banyak pengunjung perpustakaan selama seminggu. Ada hari dan ini ada banyak pengunjungnya. Nomor 1, selisih banyak pengunjung perpustakaan pada hari Rabu dan Sabtu. Rabu ada 52, Sabtu ada 36. Jadi langsung kita kurangi aja ya. 52 dikurangi 36 adalah 16 perang. Lalu jumlah seluruh pengunjung selama 1 minggu ini tinggal kita tambah aja ya adik-adik ya. Nah 5 ditambah 2, ya 5 ditambah 2, kemudian ditambah 5, dan ini ditambah 6. Ya 18 ya, 8 taruh sini, ini satunya simpan. Lalu 1 ditambah 6, ditambah 4, dan ditambah 5, kemudian ditambah 6, ditambah 4, dan ditambah 3. Jadi hasilnya adalah 229 ya, 298 orang. Kemudian sekarang kita lihat yang nomor berikutnya. Nomor berikutnya ada diagram batang, kemudian disini datanya adalah tinggi badan siswa kelas 4 ya. Nah kemudian nomor 3, siswa kelas 4 paling banyak mempunyai tinggi badan ini, 132 cm. Ya ini yang paling banyak siswanya. Siswa kelas 4 yang tinggi badannya paling tinggi ada berapa orang? Ini ya, ada 10 orang. Lalu, oh paling tinggi, nah paling tinggi itu yang ini ya, ini Karina Coret. Paling tinggi itu yang ini, 135, ada 6 orang. Jumlah seluruh siswa kelas 4 ya, kita hitung dulu satu persatu. Ada 4, ini 8, ini 10, ini 5, ini 7, ini 6. Nah ini kita tambahkan ya, 4 ditambah 8, ditambah 10, ditambah 5, ditambah 7, ditambah 6. Ada totalnya 40 orang. Nah pembahasan kita sudah selesai ya dikadik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.